Pemerintah Provinsi Jambi Dan beberapa menteri Zola memaparkan progres program strategis nasional di Provinsi Jambi Dan usulan program prioritas yang sangat dibutuhkan di Provinsi Jambi Usai rapat terbata Zola mengatakan dirinya memaparkan proyek prioritas nasional yang dilaksanakan hingga tahun 2017 di Provinsi Jambi Di antaranya adalah pembangunan railways, rail kereta api Sumatra Khususnya pada trase kereta api dari Jambi Pekanbaru dan trase dari Jambi Palembang Pembangunan rail kereta api ini akan dilaksanakan pada tahun 2018 Gubernur Zola juga membahas tol Sumatra, pelabuhan dan pariwisata dalam paparan usulan program prioritas kepada Presiden Pembangunan jalan tol yang menghubungkan kota Palembang Jambi Pekanbaru sebagai bagian dari korektivitas pembangunan jalan tol Sumatra Penguatan infrastruktur pada pelabuhan Muara Sabak sebagai salah satu pelabuhan pengumpul Untuk mendukung simpul transportasi terkait pembangunan tol laut dan penguatan kawasan strategis pariwisata nasional Di Kabupaten Sarolangun, kemudian juga pelabuhan Muara Sabak Itu khusus sekitar 68 kg jalan nasional Alhamdulillah tahun ini sudah dikerjakan Kemudian Kerinci Kerinci itu sekitar untuk pariwisatanya bandaranya dipasih parkur Saya sudah sampaikan sesuai dengan arahan dari Pak Presiden Dengan dana APBD Provinsi kita bebaskan 30 hektare Terima kasih Terima kasih Terima kasih